Pemirsa Tim Nasional Futsal Putra Indonesia akhirnya diberangkatkan untuk berjuang dalam SEA Games ke-31 tahun 2021 di Hanoi, Vietnam. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Aritano Sudibio, mengingatkan agar para pemain mementingkan kerja sama tim agar dapat membawa pulang medali emas. 14 pemain dan 12 orang ofisial Tim Nasional Futsal Indonesia diberangkatkan ke Hanoi, Vietnam. Mereka dilepas Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia FFI, Aritano Sudibio, untuk bertanding membawa nama Indonesia dalam SEA Games ke-31 tahun 2021. Kerja sama tim tidak egois dan menjaga stamina menjadi modal Tim Nasional Futsal Putra Indonesia untuk menang dan membawa pulang medali emas. Bagi termasuk ring, selalu ingat. Ya jadi, mesti gandengan tangan dulu, kemudian bernasar bahwa kita harus menang. Jaga tim, semangat. Bawa nama Harum Indonesia. Saya yakin kalian bisa menang. Ya, bawa pulang medali emas. Nanti saya kasih hadiah, betul saya kasih hadiah. Kita punya taktik baru di permainan ini. Ada beberapa perubahan di pertahanan dan atas. Tapi kita sudah siap untuk permainan ini. Di bawah pimpinan pelatih Muhammad Hassem Zadeh, tim Nasional Futsal Indonesia, bersemangat untuk terapkan strategi baru pada SEA Games. Khusus mungkin ada ya, karena kita juga pelatih baru. Pelatih baru juga sudah banyak kasih sistem dari segi taktikal nyerang, free kick, apa segala macam, corner kick. Jadi mungkin agak beda sama IFF kemarin. Mati sama auto-pressing karena kita kemarin waktu bola out, kita mungkin gagal untuk lepas dari pressing terus. Jadi mungkin itu yang lebih dilatih, karena biar pemain ya lebih tenang dalam kuasain bola aja. Tim Nasional Futsal Putra Indonesia akan menjalani laga perdana melawan Tuan Rumah Vietnam pada tanggal 11 Mei 2022. Tim Nikutan Ainews melaporkan.